Intro Masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik dan Kawan Jarak antara surga dan neraka Seperti diungkapkan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Seperti dikutip juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kitab Fatul Majid Fi Kitab At-Tauhid Tidak lebih dekat dari alas kakinya Nah para sahabat pun penasaran Kemudian Rasulullah menjelaskan Maksudnya dengan sebuah cerita tentang dua orang lelaki Nah di ujung hayat yang satu masuk neraka Sedangkan kawannya justru menjadi penduduk surga Nah uniknya kawan Allah SWT memasukkan mereka ke dua tempat yang amat berlainan itu Hanya karena perkara lalat Nah dikisahkan dua orang sekawan berkelana Melintasi negeri demi negeri Hingga kemudian mereka memasuki sebuah perkampungan Yang diuni mayoritas kaum musyrikin Nah warga tempat umumnya menyembah patung-patung Yang diakininya sebagai Tuhan Nah di kapura pintu masuk desa itu Terdapat papan amaran Isinya berupa perintah yang mewajibkan setiap pengunjung atau tamu di perkampungan itu Agar membuat pengorbanan atau ya semacam tradisi korban gitu ya Demi menghormati berhala Tuhan-Tuhan mereka Begitu melihat dua orang asing ini Seorang warga yang sepuh mendekati mereka Lalu kira-kira apa nih yang dilakukan oleh sesepuh ini Ya sesepuh ini kepada si laki-laki yang pertama Orang sepuh ini yang ternyata penjaga kuil berharap itu berkata Berkorbanlah demi keagungan berhala sesembahan kami Jika tidak demikian Kalian dalam masalah Kepada lelaki tua itu Si pengelana atau lelaki yang pertama ini kemudian menjawab Aku tidak punya sesuatu pun yang bisa aku korbankan Lalu si penjaga berhala ini atau penjaga kuil berhala ini tetap ngotot Berkorbanlah Tidak mengapa Walaupun korbanmu hanyalah seekor lalat Kata si penjaga tersebut Maka orang pertama ini segera menengkap lalat Yang kebetulan hinggap di bajunya Tanpa basah-basi Ya pun menyembelih serangga kecil itu selayaknya korban Sesudah itu si penjaga kuil pun mempersilahkan masuk area perkampungan dengan selamat Maka tinggallah kawannya yang seorang di dekat Gapura Nah kepada orang ini warga sepuh ini berkata Berkorbanlah demi keagungan berhala sesembahan kami Jika tidak melakukannya Engkau aku pastikan dalam masalah besar Apa jawab lelaki yang salah ini? Dia katakan bahwa Aku tidak bisa berkorban dan aku tidak akan berkorban sesuatu pun Selain untuk Allah SWT Ibarat korban yang kulakukan hanyalah untuk Allah Aku berlindung dari segala perbuatan yang hendak menyekutukannya dengan apapun Tiga kali orang tua tersebut mendesak pemuda ini Agar berkorban kepada berhala Namun selalu perintah itu dijawab dengan jelas oleh orang asing ini Bahwa dirinya hanya akan berkorban untuk Allah Maka si penjaga kuil membunuhnya seketika Namun Allah berfirman Orang ini masuk surga Demikian sabda Rasulullah Menuturkan kisah dan menakjubkan Ya kawan Hadis Nabi Muhammad SAW di atas Seperti yang tadi kita sampaikan Secara mendasar mengajarkan kepada kita Betapa pentingnya menjaga agidah Menjaga agidah Islam kita Hingga tidak terkotori oleh noda-noda syirik Kepada Allah Meskipun sedikit Atau meskipun syirik dalam kadar terkecil Yang di dalam wujud ria Sum'ah Atau ingin didengar kebaikannya Ujub Kagum akan amal ibadahnya sendiri Dan sejenisnya Syirik merupakan dosa amat besar Yang tak terampuni Dan perbuatan maksiat ini Menghempaskan kita ke ruang Dan ke jurang neraka Menjauhkan kita Dari wanginya surga Bahkan Alih-alih memasukkan ke surga Syirik Menghalangi kita untuk bertemu Dengan Allah Azza wa Jalla Dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi Al-Quran menjelaskan Siapa yang berharap Bisa bertemu Tuhannya Maka hendaklah ia beramal saleh Dan tidak menyekutukan dia Dan beribadah Dengan sesuatu pun Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Karena mempersekutukannya Atau syirik Dan dia mengampuni Apa dosa Yang selain syirik itu Bagi siapa yang Dia kehendaki Barang siapa Mempersekutukan Allah Maka sungguh Dia telah berbuat Dosa yang besar Anissa ayat 48 Ya Dalam penjelasan Tafsir Kementerian Agama Ayat tersebut menerangkan Allah sekali-kali Tidak akan mengampuni Perbuatan syirik Yang dilakukan oleh hambanya Kecuali apabila Insan tersebut Bertobat Sebelum Mati Altyazı M.K.